Intro Baik, terima kasih. Yang pertama tentu terkait dengan adanya pandemi ini ya, yang menimpa seluruh negara Indonesia, terutama juga di wilayah Kelurahan Cengkaring Barat ini. Kami dari Kelurahan Cengkaring Barat yang pertama tentu membentuk tim, yang namanya tim gugus tugas pengendali COVID-19 di tingkat kelurahan. Kemudian dari tim ini, kami pun membentuk lagi tim di tingkat RW, tim gugus tugas pengendali COVID-19 di tingkat RW. Dari tim yang sudah kami bentuk, kami rutin mengadakan koordinasi dan juga melaksanakan upaya-upaya terkait dengan pencegahan. Yang pertama tentu pada saat awal-awal itu kita sering melakukan penyempatan desinfektan terhadap lingkungan. Kemudian juga kita mensosialisasikan terkait dengan virus ini, karena mungkin di awal-awal masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan virus ini. Bagaimana cara penularannya, bagaimana kita terhindar dari virus tersebut, seperti itu. Dan itu yang rutin kami sosialisasikan bersama tim gugus tugas COVID-19 kelurahan, maupun juga tim gugus tugas COVID-19 di tingkat RW. Kemudian untuk penyempatan desinfektan sendiri pun, dari tim gugus tugas tingkat RW rutin melaksanakan secara rutin di wilayah masing-masing RW. Kemudian kami pun sering melaksanakan ronda COVID-19 ya, yang disebut ronda COVID-19 adalah kita mengingatkan warga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Tentu diharapkan dengan sosialisasi yang kita lakukan ini, warga menjadi paham dan mengerti bagaimana sih langkah-langkah ataupun upaya-upaya untuk mencegah terjadinya penularan. Itu semua kita lakukan semata-mata untuk melindungi mereka, dan juga melindungi lingkungan kita, dan juga keluarga kita di penularan virus COVID-19 ini. Selain itu, kami beserta 3 pilar pun rutin melaksanakan giat tertib masker ya, di mana setiap terjadi penularan penggunaan masker, kita lakukan pemberian sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi kerja sosial, seperti itu mas. Memang kalau dari topografi wilayah, Cangkarembara ini kan sangat beragam. Untuk wilayah-wilayah yang memang banyak dunia usahanya, dari sisi kepatuhan terhadap protokol kesehatan sudah semakin baik. Dapat dilihat dari banyak warga yang sudah menggunakan masker ya, dalam beraktifitas ataupun berinteraksi, dari sisi pelaku usaha maupun juga konsumen. Kemudian, namun untuk di wilayah pemukiman yang memang padat penduduk, hal ini masih sering diabaikan oleh warga masyarakat. Oleh karena itu, kenapa ronda COVID-19 ini kita jadwalkan secara bergilir di setiap wilayah RW agar hal-hal ataupun informasi-informasi terkait dengan COVID-19 ini bisa diterima langsung di masyarakat, terutama di masyarakat-masyarakat yang memang di kawasan padat pemukiman. Sehingga mereka juga tahu bahwa COVID ini bisa dicegah salah satunya dengan penggunaan protokol kesehatan ini, dengan 3M seperti itu. Dan kondisinya memang setiap kita melakukan edukasi maupun sosialisasi terkait dengan 3M ini, memang masih banyak warga juga yang jarang menggunakan masker. Sehingga kita langsung memberikan sanksi, kemudian juga kadang-kadang kita memberikan bantuan masker agar masyarakat juga bisa menggunakan masker seperti itu. Perayaan hari Natal dan juga Tahun Baru, dari pihak Kelurahan kami sudah memberikan imbauan kepada seluruh warga masyarakat, baik itu melalui RT, RW, LMK, begitu juga dengan para pelaku usaha dan juga pengurus rumah-rumah ibadah, terutama terkait dengan pengurus-pengurus gereja, untuk tetap mematuhi seruan Pak Gubernur ya, terkait dengan pengamanan dan pencegahan penularan virus COVID-19 di masa perayaan Natal dan juga mulai tahun baru. Tadi pagi pun kami sudah merapatkan dengan unsur tiga pilar, baik dari Koramil maupun juga Polsek, serta unsur para pengurus gereja-gereja yang ada di wilayah, terkait dengan pengamanan di perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 24-25 nanti, seperti itu. Jadi kami tetap mengimbau kepada para pengurus gereja pun, untuk dapat mematuhi protokol kesehatan pada saat pelaksanaan ibadah, tentu dengan memberikan, membatasi jumlah jamaah, dan juga mewajibkan untuk penggunaan maskernya, supaya tidak terjadi klas terbaru dalam hal penanganan penambahan kasus COVID-19 ini, seperti itu. Pada seluruh warga Keluarga Jengkareng Barat tentunya, saya berharap patuhi protokol kesehatan, hingga selalu pesan ibu untuk melaksanakan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Karena dengan melaksanakan protokol kesehatan tersebut, itu merupakan salah satu upaya kita, ikhtiar kita, untuk memutus semanal-antai penularan virus COVID-19, seperti itu.